Tadi malam sampai gak bisa tidusan, senangnya, senangnya, dan baru kali ini perjalanan ketika diajak makan, haaah, makan lagi, lah seolah-olah biasa, lah seolah-olah biasa, baru-barokah, baru-barokah, inilah bumi ramah minat. Semoga ada masjid besar di sini, lembaga pendidikan Islam besar di sini, amin. Ada big project yang bisa dia masukkan ke Indonesia, hingga memang dibutuhkan anak-anak muda kreatif. Hijaratu, rihlatu hadina, hamalal islam ala nadina, fasalamullahi ala al-hadi, wal kawunu yuradidu aminan. Oh, 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 oh. Hijaratu, rihlatu hadina, hamalal islam ala nadina, Alhijaratu, rihlatu hadina, hamalal islam ala nadina, fasalamullahi ala al-hadi, wal kawunu yuradidu aminan. Oh, 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 oh. Hijaratu, rihlatu hadina, hamalal islam ala nadina. Bisa ikut yang namanya pulang basamu. Hei, mantap. Nyak Sumyati baru kali ini datang ke Padang. Dalam, betul, kayaknya serasa mimpi. Bahkan kemarin-kemarin mimpi pun rasanya belum pernah. Tidak pernah untuk pergi ke Padang. Tapi Al-Quran mempersatukan kita. Al-Quran membawa kita ke Padang dalam bimbingan Ustadz dan Tiamat. Masya Allah luar biasa. Tadi malam sampai nggak bisa tidur Ustadz. Tapi senangnya. Dan baru kali ini, perjalanan ketika diajak makan. Ha? Makan lagi? Masya Allah luar biasa. Masya biasa, barpa, baroka, baroka. Inilah bumi ranah minah. Di Rorotel saya bilang, saya akan ke Padang. Mau ngapain? Perjalanan dia, wah, keren banget. Pengen tahu tempat dia hangkan. Karena selama ini, kita pelajari, tafsir beliau. Mana sih tempatnya? Sekarang Masya Allah luar biasa. Tame! Wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sengki Allah diulis, sayui Allah disambung Tio di julu atas sampai juho Bersama alamu, adek pandangi Kalimpanan matau jadinya Antah bilok ke lari, buah masa di ujung Ngerenti antara so tinggi juho Lamojo lame kajat tuah juho Sammo disambungin johan disukuh Selamat datang kami ucapkan di acara Tadabur Ghost to School Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama dan utama sekali Marilah kita mengucapkan puji dan syukur Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Karena bekal rahmat dan hidayah dari bilaulah Kita dapat melaksanakan acara Di tempat yang sederhana ini Dalam rangka peresmian rumah Tadabur Al-Quran Al-Nur Yang kita muliakan Ustadz Bahtiar Nasir Yang Alhamdulillah sudah bersama-sama kita Kami datang sebagiannya dari orang Menang Yang tinggal di Jakarta dan sebagian lain lagi bukan Tapi memang salah satu tujuan utamanya datang ke Kamang Terus terang saya sebagai pribadi bahagia kalau kesini Berpikir kalau punya vila satu disini enak juga Ustadz Nanti yang lain bikin semua Orang-orang Jakarta gitu suka latah Apalagi kalau ini sudah menjadi semacam destinasi wisata Jadi kalau Pak Wali punya program ya Pak Wali ulang negara ini punya program Menjadikan pendapatan asli daerah Di negara ini wisata Yakinlah Pak Apalagi kalau kombinasi dengan edu Wisata Apalagi kalau ditambah dengan religius Apalagi ditambah dengan halal Pak Wali dapat banyak nanti Karena program-program pemerintah Kedepan mulai dari sekarang Kalau ada industri halal Ini mungkin karena kurang informasi saja Sebetulnya potensi wisata edukasi religi halal Untuk Sumatera Barat ini sebetulnya lebih difokuskan di Indonesia Tapi sayangnya baru berfokus pada Saya lihat hanya hotel-hotel syariah Wisma syariah Kemarin saya perkenalkan Pak Gubernur Dengan Orang Minang yang tinggal di Malaysia Sembahan Allah saya lupa Saya perkenalkan Beliau pernah mendapatkan Nobel Di bidang keislaman Ilmu keislaman Profirwandi Beliau tinggal di Malaysia Saya pertemukan dengan Gubernur Nanti saya kasih bocoran besarnya Beliau adalah pakar industri halal di dunia Jadi beliau menjadi konsultan di beberapa negara Timur Tengah Bahkan sampai ke Korea Selatan Beliau konsultan Untuk halal industri Dan beliau punya sumber funding Saya lupa Tolong ingatkan saya Ada big project Yang bisa dia masukkan ke Indonesia Nah Tinggal memang Dibutuhkan anak-anak muda kreatif Ini bukan anak-anak muda Termasuk anak-anak ibu yang kuliah Yang sudah tidak mau kembali ke kampung Suruh mereka kembali ke kampung Buat karya Ini bocoran dari saya Super-super finance Untuk investasi datang ke sini Insya Allah Kalau memang sudah disiapkan Misalnya ini tanah ulayat Atau tanah ada Yang hasilnya bisa dinikmati bersama secara turun temurun Boleh digunakan Untuk investasi Bercah rentang waktu 30 tahun Dan disitu terjadi bagi hasil Bapak ini Luar biasa sebetulnya Kalau kita berdiri di sini Bentangan sampai ke sana Bisa kita bikin semacam boulevard Pond-pond penis Yang membentang Dan kemudian kebun-kebun anggur Kebun-kebun buah Kalau memang ada kebun kurma Dan sebetulnya Semua itu tidak sulit untuk didapatkan Asal kita sering berkomunikasi Ya dengan jaringan-jaringan Di Indonesia saja Potensinya sangat besar Nah mudah-mudahan Saya bisa menjadi perpanjangan Panjang tangan Salah itu ya Perpanjangan tangan bukan panjang tangan Bahaya Perpanjangan tangan dan lisan Mudah-mudahan dengan Wasilah keberkahan Sering ditadabur di Quran di sini Insya Allah Lahir anak-anak yang cerdas Dari ibu-ibu yang cerdas Kalau tadabur ini terus dikembangkan Dan pelajaran online Atau pakai Youtube Yang saya ajarkan ada di sini Sama Ustaz Denen Dijadikan mata pelajaran Insya Allah Akan lahir anak-anak hebat dari sini Insya Allah Anak-anak cerdas Dan lebih dari itu Malaikat-malaikat rahmat Akan Allah turunkan di kampung ini Kalau Malaikat rahmat Sudah Allah turunkan di sini Ini akan menyebar ke seluruh dunia Ya Tinggal kita bekerja keras dulu Bekerja sama Terutama habis suhu Jangan tidur Barang-barang pemuda di kawang Kalau habis suhu Apa yang dikerja Kebun Kebun Tidak tidur kan Nah sekarang Pilih tanaman-tanaman yang produktif Tanaman-tanaman yang memiliki nilai Jual yang tinggi Untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi kita semua Ini dibutuhkan Kekompakan Persatuan Dan kebersamaan kita yang kuat Dengan kepemimpinan yang kuat Insya Allah Kami di Jakarta dengan semua jaringan yang kami punya Bahkan dengan Minang sedunia Kita bisa ikut mempromosikannya Artinya kalau saya Kepentingan saya Tadabur Quran disini Harus Harus bersinar dan harus mencerdaskan Harus memberikan keberkahan Maka setelah itu mudah-mudahan orang kampung Diberkahi oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabbul Alamin Jadi siap untuk kerja keras Siap Siap untuk kerja keras anak muda Bapak-bapak siap kerja keras Tapi harus cerdas Ikhlas, cerdas, keras Dan berkelas Sampai Sampai Bikin 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 saja itu Walaupun baru cita-cita Ini saran saya Bikin saja Kamang Kampung Islam besar disini Amin Waktu kita ke haro kan tempat sepi Iya Murah untuk membangun Kalau di hati kita sudah ada Semangat besar Mudah-mudahan nanti akan banyak villa disini Kalau orangnya semua kerja keras Kalau ada Quran disini Insyaallah rahmat terjurah Amin Dan mudah-mudahan ini terjadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Yang kita melihat Al-Mukarram Sahabat kami Dalam berdiskusi Dalam berjuang Menggerakkan semangat umat Untuk izah Islam al-Muslimi Dan Ustaz Berkhtiar Nasir Selamat datang Surau sudah sekian tahun Namanya Surau dia belum berdiri Aula pun Belum selesai Alhamdulillah Berkait doang Sudah pendola Al-Muslimi Entah dari mana Datangnya Saya juga tidak tahu Saya juga tidak tahu Lebih disudah surau ini Sebagai tempat Membina umat Insyaallah Selamat datang Selamat datang Ada yang pulang kampung Ada yang datang Kerana binan Untuk melihat Keindahannya Kami doakan Mendapatkan kecenangan Kenyamanan Dalam menikmati Surah sana Al-Muslimi Malahabam Bismillahirrahmanirrahim Sumatera Barat Yang merupakan Negeri Paling tak Kedua Se-Indonesia Walaupun bahasanya Paling radikal Dibia Sebetulnya Paling tak kedua Setelah Aceh Berdasarkan Pergilai Pergilai Semuanya Sengke Allah Diule Sayyuy Allah Disambung Dia Dijulu Atas Sampai Juhan Sama Alamo Adek Pandangi Kalimpanan Mato Jadinyo Entah Antah Antah Bilok Kelaring Buah Masa Di Ujung Ngeranti Antara So Tinggi Juhan Lamo Jolan Beka Jatuh Juhan Sam Mo Disambu Injo Hati Suka Betang Nantum Buah Di Tanah Lirian Tionan Jatuh Kepara Tionan Jadinyo Orang Katuju Maksida Kekito Dahulu Maling Di Awal Ke Yode Puran Masu Dikit Bilok Sana Salahi Masih Ba Usaha Tuhan Nan Inna Kasiyo Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton